Nah teman-teman untuk mengobati perkutut yang sakit saya punya tips Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman Kuman ya semua berjumpa lagi dengan saya di channel perkutut pania poncelang 21 Ya sobat kuman ya semua pada konten kali ini saya akan memberikan tips kepada temen-temen kuman ya semua seputar cara mengobati perkutut yang sakit ya temen-temen untuk perkutut yang yang sakit bisa dilihat ciri-cirinya yaitu perkutut terlihat apa tidak banyak bergerak dan biasanya hanya tidak mau nangkring dan biasanya hanya di bawah ya kondisinya juga terlihat lemas tidak mau makan seperti apa solusinya dan seperti apa cara mengatasinya agar perkutut tersebut bisa pulih kembali oke seperti apa caranya simak terus videonya sampai selesai nah langsung saja temen-temen kebetulan pada hari ini ada burung perkutut saya yang kondisinya sedang sakit ya ini perkututnya lagi sakit yang jantan ini padahal yang betina lagi mengeram ya temen-temen ini tak lihatin kekandang terlaksa ya nah ini temen-temen ini bukan yang ini ayam kalau ini perkutut itu ya temen-temen kelihatan nafasnya ngos-ngosan nafasnya ngos-ngosan wih di delok dewi nah ini caranya itu gerakannya masih agak lincah jadi insyaallah masih bisa terobati kalau sudah kondisinya sangat parah lemas sekali dia pasti kepalanya menunduk nggak noleh-noleh kayak gitu kalau kepalanya masih sudah menunduk itu menandakan sudah parah jadi untuk kesembuhannya itu presentasinya sedikit kalau ini insyaallah masih 50-50 ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim saya kasih obat semoga dengan lantaran obat tersebut bisa sembuh ayo kita tangkap nah ini kalau perkutut sakit ini badannya terasa sangat ringan sekali nah temen-temen untuk mengobati perkutut yang sakit saya punya tips sedikit ini tips yang lama memang yang lama yang sering saya pakai dan apa khasiatnya juga sudah saya buktikan sendiri perkututnya bisa pulih kembali kembali sehat kembali bawang putih yang pertama bawang putih dan yang kedua untuk mengisi temboloknya apa untuk mengisi perutnya tidak kosong saya memakai kacang hijau ya selain buat mengisi perut kacang hijau juga kaya akan manfaat dan nutrisinya cukup tinggi ya temen-temen ini juga mengandung antibakteri juga ini mengandung antioksidan mengesir bakteri membunuh racun ini juga sama kalau kacang hijau juga sama nah caranya seperti apa kalau untuk bawang putih diambil sedikit saja ini bawang putihnya diambil sedikit saja seperti ini dibotong kecil seukuran kacang hijau itu nah ini ini ya kelihatan ini dimasukkan yang dilolokkan seperti ini pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim satu-satu saja nggak usah banyak-banyak ini karena cuma minum air ya airnya keluar ini ditelan kalau masih mau menelan menelan ngelek menelan itu artinya burung-burungnya Insya Allah masih kuat kondisi fisiknya masih kuat kalau sudah nggak mampu artinya sudah sangat drop sekali itu akan susah untuk masa untuk penyembuhannya terus selanjutnya dikasih kacang hijau temen-temen untuk kacang hijau ini karena nggak saya rendam nggak direndam nggak apa-apa yang penting dikasih buat makan ini dikasih kacang hijaunya 3-5 putih ini karena nggak ada isinya sama sekali saya kasih lima ya lima Bismillahirrahmanirrahim sembuh kacang hijau ini temen-temen udah saya kasih lima saja buat ngisi perut karena buat campuran tadi juga apa udah temen-temen untuk tipsnya kali ini semoga bisa bermanfaat temen-temen kembangnya semua baik temen-temen untuk tips kali ini cukup sampai disini semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen kembangnya semua ini burungnya saya mau masukkan ya semoga bisa bermanfaat untuk temen-temen semua sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati